Munculnya rekaman CCTV diduga kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Merespons hal itu, pengacara Hotman Paris menyebut, rekaman CCTV tersebut tak akan sah jika tidak dilakukan digital forensik. Diketahui, dari video dan foto yang beredar, terlihat ada segerombol pria dan seorang wanita sedang berkumpul di sebuah lahan kosong. Gerombolan tersebut tampak duduk di atas sepeda motor dan ada juga yang berdiri. Viralnya rekaman CCTV tersebut lantas dikaitkan dengan insiden pembunuhan Vina Cirebon di bulan Agustus 2016. Meski begitu, belum diketahui apakah foto tersebut benar rekaman CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Dilihat secara hukum, Hotman menyebut, CCTV hanya sah sebagai bukti hukum jika dilakukan digital forensik. Apabila hal itu tak dilakukan, maka CCTV tersebut tak bisa digunakan sebagai bukti autentik. Hal ini disampaikan Hotman, yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina di Instagramnya pada minggu 2 Juni 2024. Tapi secara hukum, CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas harddisk dari DPR-nya. Atas harddisk dari DPR-nya. Tanpa itu, dia bukan oktiotentik. Atau kalau pernah di-cloning, plastiknya harus bisa di digital forensik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam harddisk tersebut, siapa yang ada dalam sisi tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di-cloning, yang di-cloning itu yang di digital forensik. Jadi, CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik terutama atas harddisk dari DPR-nya. Untuk mengetahui siapa yang di dalam sisi tersebut, apakah benar sebelas orang pelaku penganiayaan terhadap Vina. Jadi, jangan asal ngomong, jangan asal tomber, substansi hukumnya perlu. Hotman Paris. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.